Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ke-5 bab ke-20 Pada bab ke-20 ini Imam Bukhari menuliskan Mandi telanyang seorang diri di tempat sepi Namun menutupi diri atau mudah kain-kain basah lebih lama Maksudnya begini Kita ketika mandi di tempat yang sepi Ketika mandi tidak ada orang lain yang melihat Itu sebaiknya mandi telanjang bulat Atau mandi dengan menutup sebagian aurat Pakai kain basah atau petelesan Atau pakaian mandi kira-kira gitu Disingkatnya kalau kita mandi di tempat sepi Atau di tempat yang tidak ada orang melihat kita Sebaiknya mandi telanjang bulat Atau memakai suatu penutup Atau kain petelesan, kain basah, atau kain mandi dan lain-lain Maka jawabannya sebaiknya memang memakai kain penutup Tidak telanjang bulat Tetapi kalaupun telanjang bulat Hukumnya itu hanya makhluk saja Mana darinya? Disini Imam Bukhari juga mengulisan Bahas mirahatkan dari ayatnya, dari kakeknya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah lebih patut seorang malu Lebih patut seseorang malu kepada Allah Daripada malu kepada manusia Jadi dalil sunnahnya memakai pakaian mandi Ketika mandi salah satunya ini Yang dilakukan oleh bahas Kalau kita kepada manusia saja malu Apalagi kepada Allah seharusnya lebih malu Jadi meskipun tidak ada orang yang melihat Tetapi Allah Maha Melih melihat Sehingga kita seharusnya malu kepada Allah Mana darinya lagi? Disini Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 278 Haddasana Ishaq bin Naswar Kola haddasana Abdul Roza Ngan Mahmar Ngan Hammam bin Munabih Ngan Abi Hurey Rota Ngan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola Kanat Banu Israel Yata siruna urotan Jadi Banu Israel itu punya kebiasaan mandi terhanjang gulat Yang dulu Jadi mereka saling mandang Kebiasaan mandi terhanjang gulat meskipun di tempat umum Sehingga yang satu bisa memandang yang lainnya Tetapi Nabi Musa itu mandinya sendirian Di tempat sepih lah Nah kalau Banu Israel yang lainnya itu Mandi bersama-sama itu gak masalah Dengan terhanjang gulat misalnya Di tempat pemandangan umum Mandi bareng dengan terhanjang Banu Israel Tetapi Nabi Musa gak seperti itu Dia itu malu menyendiri Mandinya itu kan gak bersama-sama mereka Sehingga kebiasaan Nabi Musa tersebut Kemudian Dianggap merupakan kekurangan Oleh orang-orang Barisrohim Mereka berkata Demi Allah Nabi Musa gak mau mandi bareng kita itu Karena dia punya penyakit adar Penyakit itu adar itu apa namanya Testisnya membesar Istilah itu ya Pak Kondor Jadi buah pelirnya itu membesar Karena punya air buah pelirnya itu membesar Nabi Musa gak mau mandi bareng Kata Bani Israel ketika itu Padahal Maretan Yagdasiru Fawadunga Sobahu ala hajarin Suatu saat Nabi Musa itu pergi Mandi sendirian Dan meletakkan bajunya Di atas batu Nah maka batu pun membawa Bajunya Musa tersebut Nah maka Nabi Musa pun mengejar Baju tersebut yang membawa Pakaiannya Ya kulu Taubi ya hajar Nabi Musa berkata Pakaianmu Wahai batu Kembalikan pakaianmu Nah ketika Musa Ketika Musa ngejar-ngejar Batu yang membawa Pakainya itu Bani Israel melihatnya Dan tentu melihat Aurat Nabi Musa Dan berkata Fakulu wallahi ma'bi Musa Bin pa'azin Demi Allah Musa itu gak kena Penyakit buruk tadi itu Gak kena penyakit kondor itu tadi Jadi normal Walaupun itu ya Wa'akotatobahu Patopiko Bilhajari Torban Nah pemuda Nabi Musa pun bisa Mengambil pakaiannya Lalu memukul Batu Sebagai pelajaran Kepada batu tersebut Fakolabuhu Reroh Wallahi Innahu Lanadabun Bilhajari Sitatun Aosab Ngatum Torban Bilhajar Ada yang mengatakan Nabi Musa itu memukul 6 pukulan Atau 7 pukulan Kepada batu tersebut Dari hatis Yang pertama ya Hadis tentang Kaum Bani Israel Punya kebiasaan Mali bersama Secara telahnya Pula Sedangkan Nabi Musa Tidak Nah Dalam menjelaskan Hadis ini Imam Ibn Hajar Al-Azqolani Juga menuliskan Sebuah hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ikhfad Au Rotaka Illamin Zawijatik Au Ma Malakat Yamin Jagalah Auratlu Kecuali Terhadap Istrimu Atau Budak Wanitamu Yang kamu Miliki Jadi kita Diharuskan Diwajibkan Menutup Aurat Kecuali Kepada Istri-istri Kita Dan Kepada Budak-budaki Kita Nah Selanjutnya Imam Bukali Juga menuliskan Hadis Nomor 279 Saya Perjakan Wangan Abi Hurey Rotak Kemudian Kemudian Ada Belalang Mas Tepat Tepat Ayud Iya Saya Sudah Dicukupi Oleh Allah Tetapi Saya Selalu Kurang Terhadap Keperbakan Rasulullah SAW pernah bersabda Ketika Nabi Ayub sedang mandi tanpa busana Berjatuhanlah belalang-belalang emas Ketika Nabi Ayub mandi tanpa busana Belalang-belalang emas jatuh Sekitar beliau Maka Nabi Ayub pun memungutinya Dan memasukkannya ke dalam pakaian Kemudian Nabi Ayub memunguti belalang Masuk ke dalam pakaiannya Lalu Rabia menyuruhnya Hai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu Dari apa yang kamu saksikan Ketika Ayub sedang sibuk mengambil belalang emas Kemudian Allah SWT berfirman Hai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu Dari apa yang kamu saksikan Nabi Ayub menjawab Ya, demi keagunganmu akan tetapi Aku butuh kepada berkahmu Jadi Nabi Ayub itu beralasan Bahwa dia sedang memunguti belalang emas Itu sedang memunguti berkah dari Allah SWT Jadi jelasnya bahwa Ketika mandi pilihannya itu ada dua Mandi telanjang bulat atau mandi dengan memakai pakaian mandi Maka yang dianjurkan adalah memakai pakaian mandi Kalau terpaksa harus telanjang bulat Itu hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!